7 Teori Konspirasi Kartun Spongebob Paling Populer Fakta bahwa Tuan Krups adalah sekor kepiting dan putrinya adalah sekor pos cukup menggiring banyak opini netizen. Beberapa netizen menganggap Priel adalah anak angkat Tuan Krups karena mereka memang berbeda jenis. Banyak teori konspirasi yang menjelaskan ketika Priel masih bayi ibunya terkena kait pancingan dan Tuan Krups menyaksikan tragedi itu. Perasaan yang kasihan melihat Priel sendirian dan menangis Tuan Krups pun memutuskan untuk mengadopsi bayi paus itu. Patrick adalah salah satu karakter paling konyol dalam serial Spongebob. Namun, siapa sangka karakter lucunya memiliki sisi gelap dan menyedihkan. Teori konspirasi menyebut bahwa Patrick memiliki kondisi yang dikenal sebagai gangguan kepribadian antisosial ASPD. Patrick disebut memiliki 3 dari 7 gejala ASPD seperti kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat dengan perilaku yang sah. Impulsif dan kegagalan untuk merencanakan ke depan dan pengabai S.M. Bruno untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Teori yang satu ini menyatakan bahwa Bikini Bottom berada di bawah pulau Bikini Atal yang merupakan tempat pengujian senjata nuklir. Bikini Atal di Kepulauan Marshall adalah tempat di mana pemerintah AS melakukan 23 tes nuklir selama perang dingin. Awan-awan di Bikini Bottom pun berbentuk bunga disebut karena itu campuran minyak dan air yang bergelombang. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan makanan populer di Bikini Bottom, yaitu Krabby Patty, makanan yang tiap hari dibuat spongebob. Kamu pasti ingin tahu mengapa Tuan Krab mengerahasiakan resepnya tersebut dari semua penduduk Bikini Bottom dan kokinya tersebut. Teori ini menduga bahwa bahan rahasia Krabby Patty adalah daging kepiting. Dan satu teori lagi bahwa restorannya saja berbentuk seperti jebakan kepiting, Tuan Krab sendiri adalah satu-satunya kepiting di kota tersebut. Setiap hari spongebob bangun dengan waktu yang sama. Mengikuti jadwal dan garis waktu yang sama, hari demi hari, di kota kecil, dengan pekerjaan yang tenang, pakaian yang sama. Teori konspirasi mengatakan bahwa Tuan Squarepants adalah seorang mantan tentara yang menderita PTSD dan dipulangkan karena, karena kelelahan saat bertempur. Kalian semua tahu karakter-karakter lainnya memanggil spongebob atau spongebob squarepants Tapi, kalian harus tahu spongebob squarepants itu, nama panggilan bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Spons Robert Squarepants. Hal ini terbukti pada eposide Patrick Smartpants di saat Patrick memanggil spongebob dengan nama Robert. Teori serupa lainnya menunjukkan bahwa tidak hanya spongebob, tetapi Pada kenyataannya, semua orang dibikini buat Tom memiliki penyakit mental atau gangguan jiwa. Hal ini disebut karena spongebob selalu melakukan hal yang tidak selalu masuk akal dan bertindak tidak menentu. Sedangkan Patrick memiliki gangguan kepribadian ganda yang menjelaskan banyak sisi yang dia tunjukkan dari dirinya. Sedangkan Mrs. Puff memiliki post-traumatic stress disorder karena selalu mengalami kecelakaan mobil. Itu beberapa teori konspirasi dari cerita kartun serial Spongebob Squarepants. Terima kasih telah menonton!